Intro Pemirsa dampak pandemi COVID-19 yang masih membayangi hingga kini telah memberi andil cukup besar pada lonjakan angka pengangguran di Kabupaten Tabanan saat ini dari data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diimpun Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan tercatat pengangguran mencapai 11.663 orang pada 2020 lalu Kepala Disnaker Trans Tabanan Iputusantike mengungkapkan tahun lalu jumlah pengangguran di Kabupaten Tabanan naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 3.527 orang Lonjakan pengangguran tersebut sekaligus memposisikan Tabanan berada di posisi kelima di Bali sebagai daerah dengan angka pengangguran terbanyak Penyumbang lonjakan pengangguran tersebut akibat dampak pandemi COVID-19 yang membuat kalangan usaha merumahkan hingga pemutusan hubungan kerja Mereka yang menganggur ini adalah usia kerja mulai dari umur 17 sampai 59 tahun Di sisi lain peningkatan angka pengangguran ini terjadi di semua daerah bahkan seluruh negara di dunia karena pandemi ini dirasakan oleh semua negara Untuk mengatasi hal tersebut pihaknya terus mencari celah bantuan ke pusat Salah satunya dalam bentuk menggelar pelatihan di lembaga latihan kerja Tabanan Di lembaga latihan kerja ini, peserta dilatih mengasah keterampilan dan kegiatan ini selalu ada setiap tahun Manik Bisnis Bali melaporkan